Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita ke pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Kemarin, Trader meningkatkan pembelian USD mereka dengan harapan adanya petunjuk mengenai kenaikan-kenaikan suku bunga Fed pada Juni. Mata uang-mata uang Eropa sebagian besar menghentikan perlawanan mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Pasangan Eropound diperdagangkan sideways di dekat level 0,8450. Trader menerapkan pendekatan menunggu dan melihat pergerakan selanjutnya terkait data kuat dari zona Euro dan Inggris. Menurut laporan yang disiapkan oleh Market Economics, aktivitas bisnis konstruksi di Inggris kembali pulih. Indeks manajer-manajer pembelian atau PMI untuk aktivitas konstruksi naik ke 53,1 yang menjadi angka tertinggi sejak akhir Desember. Para analis sebelumnya memprediksi angka PMI sebesar 52,1. Jerman melaporkan penurunan tingkat pengangguran. Jumlah orang yang menganggur turun 15 ribu pada April. Angka ini hampir dua kali lebih kecil dari bulan Maret dan 50% lebih besar dari perkiraan pasar. Namun para analis memprediksi angka pendahuluan untuk GDP zona Euro dengan tepat. Menurut para ahli di Eurostat, ekonomi kawasan Euro naik 1,7% dalam skala tahunan. Sesi New York juga menyaksikan beberapa rilis data makroekonomi yang positif. Tetap bersama Instaforex TV untuk mengetahui bagaimana laporan-laporan ini mempengaruhi sentimen trading. Saya Avelia Undur Diri, sampai jumpa pada berita finansial berikutnya. Terima kasih telah menonton!